Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan saya lihat ini di mana-mana di Indonesia, selama kerjasama yang baik antara PEMDA, TNI, dan kepolisian, itu pasti kita bisa berhasil menekan penyebaran COVID-19. Dan juga, bukan hanya itu, pengalaman kita di daerah-daerah lain, dengan kerjasama yang baik antara PEMDA, kepolisian, dan juga TNI. Jadi, rate dari vaksinasi itu tinggi, saya kira 73% vaksinasi, unit judulnya sudah di atas rata-rata nasional. Ini juga sebagai salah satu bentuk kontribusi dari para pelaku usaha atau edus BTPT, dalam mensukseskan program KTB PEMDA yang disebutkan program Substitusi Impor 35%. Terima kasih. Dari zaman dulu, sebelum kondisi saat ini, maka dengan adanya program peningkatan dan pembinaan breaking ini, TPP, ini salah satu terobosan yang sangat berbesar. Dan saya yakin akan lebih bangkit lagi potensi-potensi TPP di Kabupaten Bandung dengan adanya gerakan yang dipolori oleh Menteri Perindustrian. Saya optimis dan mudah-mudahan bisa membuka lapangan kerja, lapangan usaha yang pada akhirnya masyarakat Kabupaten Bandung akan lebih bisa sejahtera.